Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait media monitoring yang sudah dilakukan oleh kompok kami Perkenalkan, nama saya Syadi Santi Hadi dengan NRP 207-2025 Jadi disini saya akan menjelaskan secara kesuruhan dari kode program yang sudah diambil dari dataset Twitter Pertama-tama itu, kami mencoba melakukan pengambilan consumer key dan consumer secret Jadi ini salah satu kode untuk mengakses API dari dataset Twitter Selanjutnya kita lakukan fetching data Disini saya coba-coba dulu query-querinya Kemudian disini tweet-cursor itu kita akan mencoba mencari query apa yang ingin kita ambil Kemudian dimulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa Selanjutnya disini itu item itu tweet kita akan diambil seberapa banyak Disini berarti diambil sebanyak 2500 data Kemudian disini juga mencoba melakukan pengkonversian dari data Jadi datanya itu kan tadinya tipenya bukan data frame agar bisa terlihat lebih rapi Maka kita ubah menggunakan library pandas Kemudian kita ubah menjadi data frame Selanjutnya disini saya komentarkan karena jika saya run ulang saya tidak mau ini di fetching ulang datanya Data set dari Twitter sendiri memiliki keterbatasan yaitu pengambilan data itu maksimal 1 minggu kebelakang Kemudian untuk banyaknya data itu dimaksimalkan di 2500 data Itu pun sudah sangat lambat Selanjutnya disini saya lakukan merge data Jadi data-data yang terkumpul itu kan kami lakukan secara manual Jadi kita fetching per hari Dan dari per hari itu kita menghasilkan satu file-satu file CSV Kemudian kami gabungkan menggunakan library globe Kemudian nama datanya itu apa Disini saya menggunakan nama data Terus bintangnya ini merupakan angka 123 sebanyak data yang kita ambil Kemudian setelah digabungkan saya penkan lagi kemudian kita ubah lagi menjadi data frame Selanjutnya disini ada beberapa library yang dipakai dalam kode program Twitter Disini ada library-library nya Saya gabungkan di satu paling awal Kemudian disini saya coba mount dari Google Drive Konten yang ingin saya ambil berupa CSV nya Kemudian disini ada terlihat data frame dari Twitternya yang sudah digabungkan Disini ada terlihat 60 ribu data Dikali 10 kolom Kolomnya itu ada username, user location, sampai dengan language nya Kemudian disini dilakukan pre-processing data Karena data yang diantui dari Twitter itu belum bersih Data-datanya masih tercampur dengan katakanlah ada emoji, ada singkatan-singkatan Maka disini harus dilakukan pembersihan data terlebih dahulu Jadi disini saya membuat satu contraction Jadi contraction itu dia buat nge-expand kata-kata yang disingkat Kata-kata secara umum yang disingkat Karena disini saya menggunakan tweet language nya Inggris Jadi disini saya coba bikin kata-kata yang secara lazim disingkat Kemudian supaya tidak disingkat Maka saya coba expand Kemudian disini ada remove duplicate value Jadi remove duplicate value itu ketika value-value yang katakanlah duplikat secara satu konten yang sama Maka sebenarnya kan itu maknanya sama Jadi perlu dihapus aja gitu Disini saya cuma gunakan drop aja, dropping Selanjutnya remove to word tweet itu Ketika satu katakanlah satu tweet itu cuma muncul dua kata Biasanya dua kata itu tidak akan bermakna Karena sebagian besar dari dataset original itu terlihat Kalau yang tweetnya cuma dua kata itu Cuma seperti sapaan aja, seperti hello guys Kayak gitu-gitu Jadi menurut saya itu tidak bermakna Jadi saya coba drop Kemudian disini remove punctuation itu Jadi dia tuh kalau misalkan ada tanda baca Kayak tanda seru, tanda tanya Itu kan kita sebenarnya gak bisa tahu ya makna dari tanda seru gitu Kayak apakah tanda seru itu merupa peringatan Atau memang orangnya itu memberikan tanda seru saja gitu Kita tidak tahu Jadi disini saya buang Kemudian number juga Number saya gunakan library regex Karena number juga sepertinya tidak ada makna Karena kita gak pernah tahu angka satu itu bermakna apa Jadi disini saya coba pakai regex dengan date plus gitu Jadi kita cuma ingin mengambil huruf-huruf saja Terus kemudian disini data setnya saya coba cleaning Jadi kan disini saya cuma baru bikin fungsinya aja ya Belum dilakukan, belum di apply ke data set Jadi disini saya coba cleaningkan ke data setnya Apa yang tadi fungsinya sudah dibuat Selanjutnya disini ada data visualisasi Jadi setelah dilakukan preprocessing saya ingin tahu datanya seperti apa Saya coba panggil lagi data framenya Kemudian disini saya coba sorting berdasarkan tanggal Sortingnya secara in place saja Kemudian disini kelihatan data-datanya sudah jauh lebih baik Karena sebelumnya itu data setnya itu kan ada 60 ribu juga ya Disini sudah berkurang cukup banyak Cuma jadi tinggal 49 ribu Berarti ada data-data yang memang tidak berguna Jadi sudah di drop sebelumnya gitu Selanjutnya disini juga dilakukan plot frequency Jadi kita ingin tahu apakah data set kita itu punya satu kecenderungan atau enggak gitu Dari rentang waktu tertentu gitu Disini jadi saya plot di sumbu X nya itu si tanggalnya Kemudian untuk sumbu Y nya itu dia number of observation Jadi jumlah tweet yang dilontarkan dari seorang user gitu Disini kelihatan data setnya cukup tidak teratur Karena kalau teman-teman lihat itu Secara rentang itu ada yang berbeda jauh ya Ada yang di 700 Ada yang sama sekali bahkan cenderung 0 gitu Kenapa bisa gitu? Karena pengambilan data yang diambil secara manual itu kan Terkadang saya juga ada lupa untuk mengambil data di hari-hari tertentu Jadi data tersebut itu enggak setiap hari secara konstan Saya lakukan patching Tapi ada yang masih kosong-kosong Jadi itu bisa menyebabkan data itu imbalance gitu Selanjutnya disini kan belum kelihatan ya Disini baru plotnya itu cuma berdasarkan frekuensinya aja Dan dia berupa grid gitu Jadi kita enggak bisa tahu apakah dia berdistribusi normal atau enggak Jadi disini kita coba plot menggunakan histogram Ternyata kalau kita lihat dari histogram itu secara kasat mata pun Kita sudah bisa melihat bahwa data set ini memang punya kecenderungan itu Jadi kalau teman-teman lihat ini kan skew right ya Jadi dia terlalu condong ke kanan Dan ini tuh sebenarnya data set yang seperti ini tuh kurang baik Karena biasanya akan punya kecenderungan tertentu Yang akhirnya membuat tingkat akurasinya itu enggak baik gitu Selanjutnya disini juga saya coba panggil teks-teksnya Saya pengen lihat disini coba saya print per dokumen Ini sebenarnya sama aja kayak tadi data frame Dalam bentuk yang berbeda Jadi ada indeksnya Kemudian disini saya lakukan cleaning teks lagi Kenapa saya lakukan cleaning teks lagi Karena kalau teman-teman lihat disini tuh Data setnya tuh belum benar-benar bersih gitu Jadi kayak ada disini panggil emoji gitu kan Itu kan belum bersih ya Terus ada kata-kata yang Katakanlah stopwatchnya tuh memang belum benar-benar bersih gitu Jadi ada kayak kata good Kayak gitu-gitu kan sebenarnya enggak ada maknanya gitu Jadi kita coba buang juga Ini data set union ini Data set yang saya buat sendiri Kemudian saya juga panggil stopwatch Dari library gensim Disini saya juga bikin dua buah fungsi lagi Satu fungsi untuk klimatisasi Jadi kata-kata seperti kata playing, singing Itu kan sebenarnya dia bukan kata dasar kan Dan kalau misalkan dia bukan kata dasar itu Nantinya jadi Dia tidak bisa terdeteksi secara kedekatannya Itu sama gitu Katakanlah kata playing sama play itu kan sebenarnya punya Satu makna yang sama yaitu bermain gitu Tapi ketika ada tambahan ink di belakang itu Itu bisa membuat satu kecandungan bahwa kata tersebut itu bisa dipisahkan secara jaraknya cukup jauh gitu Jadi lebih baik kita coba lakukan lematisasi gitu Disini juga ada preprocess Jadi itu cuma buat ngepreprocessing dari kata lematisasinya aja Kemudian dilakuin ke dataset yang originalnya Terus disini juga coba kita tokenin Jadi tokenin itu sebenarnya cuma kayak kita ambil keyword-keywordnya aja Disini kita coba ambil keyword-keywordnya aja Kemudian disini saya coba ambil 10 data paling awal Disini kita coba ambil Kelihatan data-datanya udah jauh lebih bersih Gak ada lagi emoji segala macem Jadi ya sepertinya sudah cukup layak untuk dilakukan pengobokan data Terus disini juga saya coba lakuin back of words gitu Jadi back of words sama tfidf itu sebenarnya hampir mirip Hanya saja kalau back of words itu dia berdasarkan count vectorizer gitu Jadi dia benar-benar secara kasar menghitung perkataannya gitu Nah disini saya coba pakai back of words juga Selanjutnya kalau misalkan teman-teman lihat gitu disini kan Kalau back of words dia benar-benar kasar kan Perhitungannya yang namanya back of words gitu Jadi kata-kata yang dimasukin langsung ke back gitu Ke sebuah wadah gitu Jadi disini kelihatan kalau misalkan Oh kata grain itu dia kemunculannya satu kali gitu Selanjutnya disini tuh Kita coba pakai tfidf Satu pendekatan yang lebih canggih daripada back of words gitu Karena kan kalau back of words dia cuma kemunculan aja Sedangkan kemunculan tersebut itu belum tentu memiliki bobot yang penting dalam satu buah dokumen gitu Jadi disini kita coba pakai tfidf Jadi namanya term frequency ini tuh dia lebih ke arah Kayak kalau misalkan satu keyword di dalam satu dokumen atau korpus itu Memang penting dia akan berikan bobot gitu Jadi semacam probabilitas gitu Satu kata itu Oh kata itu tuh memang penting Maka bobotnya akan diberi nilai yang lebih tinggi gitu Nah disini cobain pakai tfidf Kemudian selanjutnya setelah dilakuin tfidf Kita coba bikin satu model Satu pendekatan Laten delicit allocation gitu Pakai tfidf gitu Jadi model yang ada di tfidf kita cobain lda-in Nah disini tuh lda itu fungsinya seperti kayak algoritma untuk topik modeling gitu Jadi sebenernya dia belum bener-bener clustering Tapi nanti hasilnya itu akan membentuk serupa cluster gitu Nah disini kita coba lakuin Terus disini ada dokumen ya gitu Kita coba cek aja sini Terus udah gitu Kita coba print scorenya berdasarkan topik-topiknya gitu Disini kelihatan kalau misalkan skor yang makin tinggi Berarti si topik tersebut tuh kecandungan memang cukup penting di satu dokumen gitu Nah kemudian setiap katanya itu kita coba berikan bobot Kayak disini misalkan 0,01 untuk kata wordle gitu Terus nanti 0,004 untuk kata look Nah itu dia balik lagi ngeliat dari inverse dokumennya gitu Jadi kalau misalkan kata tersebut kayak mungkin kata look ini kurang penting Makanya dikasih lah bobot yang lebih rendah gitu Sedangkan untuk kata wordle ini 0,01 kan lebih gede daripada 0,04 Jadi mungkin dia lebih penting Makanya disini dikasih lebih tinggi nilainya kayak gitu Selanjutnya ini sama seperti yang lain-lainnya Terus kita coba tes apakah model tersebut itu cukup layak gitu Kita coba model tersebut dengan unseen dokumen Dokumen yang belum pernah dia lihat Sebenernya kan kita bisa pecah dokumennya itu jadi training set sama test set gitu Tapi disini saya coba bikin satu dokumen baru Karena hanya untuk mengecek LDATF IDF aja Disini coba kita masukin satu buah kata How machine learning is used in healthcare Terus nanti kita coba lihat apakah dia bisa benar-benar menjalankan metodenya tersebut untuk unseen dokumen gitu Dan disini kelihatan si model tersebut itu masih bisa menghasilkan tidak ada error Kemudian disini ada word of cloud Jadi word of cloud ini lebih ke kata-kata yang penting itu kita pengen coba visualisasiin gitu Jadi kalau teman-teman lihat disini Kata-kata yang makin besar ukurannya itu berarti dia makin kecenderungannya makin penting gitu Jadi kalau misalkan kayak kata ini kayak kata people ini berarti dia makin lebih sering muncul di satu dokumen gitu Karena dia lebih besar dibandingkan mungkin disini sebenarnya ada kata join gitu Joinnya kan ada nih tapi kecil banget Nah dia itu berarti lebih nggak sering muncul di satu dokumen kayak gitu Terus udah gitu Disini juga kita coba lakuin LDA visualisasi Jadi kita punya satu library namanya Pai LDI Fist Jadi dia tuh bisa ngelakuin visualisasi untuk LDA Kedekatan satu topik gitu Nah disini kelihatan Jadi ada sekitar 30 term yang penting dalam satu dokumen ini Jadi kelihatan yang warna biru ini tuh dia sebenarnya secara keseluruhan si term frekuensi di satu dokumen Sedangkan kalau misalkan kita coba klik satu topik kayak gini Yang warna merah ini tuh dia merupakan estimasi dari frekuensi yang kita pilih gitu Topik pertama kan ini kita pilihnya Berarti ini dia estimasinya tuh segini gitu untuk love gitu Terus untuk people dia kelihatan dari seluruh dokumen Dia tuh cuma ada sekitar seribu aja Topiknya itu, topik skornya itu cuma diberi seribu dari datanya sekitar seribu maratus Jadi ini cuma buat ngecek aja Kedekatan katanya Kemudian disini coba lakuin berdiagram Jadi data-data tersebut kan udah sebenarnya udah kita coba lakuin topik modeling Nah disini tuh kita coba lakuin Disini saya cuma ambil 5 topik aja 5 topik yang paling penting gitu untuk klaster Sebenarnya topik ini tuh jumlah topik klaster itu tuh Harusnya bisa pakai pendekatan yang lain gitu Misalkan kita coba pakai elbow method Kita coba pakai silhouette gitu Nah tapi disini saya coba secara kasar Kasar aja gitu bahwa mungkin ada 5 topik penting gitu Disini saya coba ambil 5 trending topik yang pakai LDI, ETF, IDF Terus disini sebenarnya udah kelihatan Ada banyak kata-kata gitu Kata-kata yang muncul Terus disini juga ada topik skornya gitu Jadi topik skor itu seberapa dominan sih kata dari konteks yang itu tuh Untuk membentuk si kata-kata dalam klasternya gitu Jadi kalau misalkan makin tinggi berarti topik skor itu tuh memang dominan gitu Dalam satu dokumen kayak gitu Udah gitu Disini tuh Kelihatan kalau misalkan kata-kata yang punya kedekatan yang sama Dia tuh akan cenderung ngumpul di satu klaster kayak gitu Cuman LDA tuh sekali lagi dia bukan clustering method Jadi dia gak bener-bener bisa nge-cluster kayak gitu Nah udah gitu disini tuh kita mau cobain lakuin forecast Makanya saya coba ambil tanggalnya gitu Si tanggal-tanggal dari data set yang kita punya Kemudian untuk melakukan forecast kita perlu dua buah variable Pertama itu DS sama Y Jadi si Y itu kita ngitung dari si jumlah kemunculan katanya itu Sedangkan si DSnya itu si tanggalnya gitu Ini saya coba ubah gitu Udah gitu disini coba dilakuin plotting Walaupun memang plottingnya agak jelek gitu Jadi dia harusnya itu si data-datanya tuh cenderung gak kepotong kayak gini Dia harusnya agak di bawah kayak gitu Kalau data setnya memang bagus Kemudian disini coba kita split Training set sama test set Jadi yang warna merah ini Saya coba jadikan training Data training Sedangkan yang warna biru Cobain jadi test set Kayak gitu Lanjut ke bawah-bawahnya Kita coba pendekatan Untuk time seriesnya tuh Pake Sarimax Jadi sebenarnya kan ada banyak Metode pendekatan Bisa kita pake Sarima Bisa pake Arima gitu Tapi disini pemilihan Sarimax itu Karena pertama memang dia punya Sessional cycle gitu Yang bikin dia beda Daripada pake Arima gitu Jadi saya coba pake Sarimax kayak gitu Udah gitu Disini cobain lakuin predict Ini hasil forecastnya Hasil forecastnya memang gak bagus Maksudnya harusnya kan Tidak benar-benar menempel dengan si garis Y-nya ini Tapi balik lagi Kemungkinan karena data setnya juga Memang terkumpul secara Tidak baik gitu Tidak berdistribusi normal Jadi dia Satu model itu gak bisa Benar-benar memprediksi Secara baik Apakah data Kata tertentu tuh Akan munculnya tuh Seberapa banyak sih Jadi harusnya gak boleh datar Kayak gini Jadi harus semacam Kayak rumput gitu Itu merupakan satu Forecasting yang baik gitu Jadi sampai situ aja sih Untuk data set dari Twitter Sekian Penjelasan dari saya Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rekan saya Grace Selanjutnya saya Grace Angelina Gunawan Dengan NRP 2072028 Akan menjelaskan mengenai Penelitian terhadap Tiga website kompetitor Yaitu kumparan IDN Times Dan juga Gismologi Namun karena untuk kodenya mirip-mirip Maka saya akan menjelaskan Di salah satunya Yaitu di kumparan Pertama kita mengimport Data CSV yang sudah kita ambil Dari hasil web crawling Dari website tersebut Kemudian untuk Penelitiannya Kita akan menggunakan Bagian title Hal yang akan dilakukan Pertama kali adalah Membersihkan data Tahap-tah membersihkan data Adalah sebagai berikut Yang pertama Mengubah semuanya Menjadi lowercase Kemudian Membaginya Menjadi kata per kata Karena kita akan mencari Kata mana yang paling sering muncul Kemudian Selanjutnya adalah Untuk menghilangkan Karakter yang non-huruf Nah karakter non-huruf ini Termasuk angka Dan juga tanda baca Untuk selanjutnya Akan menghapus stop words Yaitu kata tidak bermakna Yang sering muncul Dengan menggunakan Library Stop words Dari NLTK Nah ini kita tampilkan Terlebih dahulu Kata-kata apa yang harus Dihilangkan Kemudian jika kata tersebut Dideteksi pada data Maka akan dibuang Ini data yang sudah Bersih di save Langkah selanjutnya Akan mencari Term frequency Ini dengan menggunakan Count vectorizer Dari S column Nah ini tuh Tujuannya adalah Untuk mendaftarkan Dan melihat Kata-kata apa saja Yang ada Dan bagaimana bobotnya Jika dinilai Dari term frequency Semakin besar Berarti katanya Semakin sering muncul Kemudian untuk TF-IDF ini Sekarang dihitungnya Menggunakan TF-IDF Yang diimport Dari library TF-IDF transformer Ini didata Secara perbaris Jadi kalau misalkan Datanya 0 Berarti tidak ada Kata tersebut Dalam Baris yang itu Kemudian Di save kembali Dan untuk TF-IDF ini Hasilnya seperti ini Yang ada di tabel ini Selanjutnya Ada proses word cloud Yaitu untuk visualisasi Dimana kita bisa melihat Kata mana yang Lebih sering muncul Secara umum Pertama untuk mempermudah Semua data digabungkan Menjadi satu kalimat Kemudian Dengan menggunakan Library word cloud Maka akan dideteksi Kata mana yang sering muncul Dari sini Dapat kita lihat Bahwa Kata yang sering muncul Adalah yang besar ini Yaitu Polisi Foto Mudik Pemudik Keluarga Dan Ukraina Untuk selanjutnya Menuju tahap LDA Dimana kita akan Mengkategorikan Kata-kata yang ada Menjadi topik-topik Pertama kita load dulu Datanya Kemudian Import corpora Dari Gensim Ini untuk menampilkan Kamus kata-kata yang unik Nah untuk selanjutnya ini Karena kita akan Membaginya menjadi topik Kita akan menentukan Berapa topik yang kita inginkan Dan untuk satu topiknya itu Berapa jumlah kata yang diinginkan Nah untuk selanjutnya Untuk pada saat kita Membuat model Sudah muncul Sepuluh topik Sesuai yang kita inginkan Dan untuk masing-masing topiknya itu Ada 10 kata Yang disini juga ada Pembobotannya Berarti kalau semakin besar Semakin sering muncul Untuk selanjutnya ini Word count Untuk Menampilkan Kata tersebut Muncul berapa kali Secara lebih detail Dan importance ini Merupakan nilai Kepentingan Atau kecocokannya Dua ini Untuk mencari Dominan topik Jadi Dari data 0 Sampai 500 itu Masing-masingnya Lebih dominan Ke topik yang mana Di antara topik 1 sampai 10 Nah ini kita mulai Masuk Ke visualisasi PYLDA Jika sudah Di running Nanti bentuk Visualisasinya Adalah seperti ini Nah yang di kanan ini Ada 30 kata Yang paling sering muncul Secara umum Kemudian Jika kita Geser kursornya Kesini Ini berarti Yang muncul adalah 30 kata Yang muncul Di topik 2 Kemudian Kita juga bisa Memilih katanya Nah Berarti Kalau begini Artinya pomodik itu Munculnya Banyaknya di topik 2 Selanjutnya Kita akan Masuk ke Bardiagram Bardiagram ini Adalah untuk Melihat Di antara Topik-topik Yang sudah kita Buat ini Mana yang lebih Sering muncul Lebih unggul Dan Apa saja Kira-kira Untuk Kata-kata yang Masuk dalam Topik tersebut Yang pertama Disini adalah Untuk menentukan 5 topik Apa yang akan Kita jadikan Bardiagram Kemudian Ini untuk menghitung LDA skornya Dan terakhir Untuk menentukan Urutan Mana yang lebih tinggi Ini saat Dijalankan Ternyata 5 topik yang tertinggi Ini memiliki Bobot yang sama Yaitu 10% Yang berarti Tidak ada topik Yang unggul Daripada yang lain Namun Juga Saling membaur Satu dengan yang lainnya Bahkan untuk Beberapa kata Bisa masuk Di Lebih dari Satu topik Kemudian Ini misalkan Yang merah ini Ada 10 kata Yang ada disini Ini berarti Artinya kata-kata ini Masuk ke dalam Satu topik Untuk contohnya Misalkan Untuk yang hijau Kata-kata ini Berarti artinya Mengacu kepada Berita pesawat Jokowi yang sempat Berputar-putar Di Turki Dan juga Mengenai Korupsi Pesawat Garuda Tersangka korupsi Terhadap pesawat Garuda Nah untuk yang IDN Times Dan Gismologi Ini juga sebenarnya Sudah dilakukan Namun kita akan Mengambil Salah satu Contohnya lagi Misalkan Ini Di Gismologi Ini juga hasilnya Sama persis Semuanya 10% Pembobotannya Misalkan untuk Yang merah ini Berarti Mengacu kepada Berita tentang Motogipi Mandalika Yang baru terjadi Akhir-akhir ini Kemudian Disitu juga Telkomsel Memberikan Layanan 5G Untuk para Peserta yang Hadir disitu Mungkin Segitu Sekian Untuk Penjelasan Website kompetitor Selanjutnya Akan dijelaskan Oleh rekan saya Nisa Perkenalkan Nama saya Nisa Define Agustin Ruiz Dengan NRP 272051 Disini Saya akan Menjelaskan Tentang data Internal Pertama-tama Disini sudah Import Pandas Dan Numpy Juga Import Datasetnya Yang sudah Berupa File CSV Dan Dijadikan Data Frame Agar Bisa Dilihat Di Jupyter Notebook Ini Lalu Dari Dataset Ini Diambil Title Sebagai Data Yang Ingin Kita Cari Dengan Melakukan Pre-processing Disini Kita Mengubah Title Menjadi Array Lalu Dilakukan Pre-processing Mengubah Data Title Menjadi Huruf Kecil Semua Setelah Itu Disini Kita Menghilangkan Tanda Baca Dengan Menyimpan Semua Tanda Baca Kedalam Variable Marks Dan Dilakukan Looping Untuk Menghilangkan Tanda Baca Kemudian Menghilangkan Semua Data Yang Bukan Huruf Menggunakan Modul Regex Setelah Itu Menghilangkan Whitespace Atau Karakter-karakter Tertentu Dari String Baik Di Awal Maupun Di Akhir Dari String Tersebut Kemudian Kita Coba Menghilangkan Tanda Spasi Yang Berlebih Setelah Itu Membuat Tokenisasi Dengan Import Word Tokenize Disini Kita Membuat List Dari Stop Word Bahasa Indonesia Menggunakan Modul NLTK Setelah Itu Kita Coba Menghilangkan Stop Word Dari Title Token Sehingga Kata-kata Yang Tidak Bermakna Dikeluarkan Dari Dataset Untuk Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Rekan Saya Kathleen Balik Selanjutnya Saya Ketian Felicia Anabel Dengan NRP 207 2038 Akan Melanjutkan Presentasi Masih Mengenai Dataset Internal Disini Selanjutnya Merupakan TF IDF Tahap Ini Merupakan Tahap Untuk Membuat Pembebotan Kata Pada Suatu Dokumen Jadi Disini Sudah Diambil 500 Buah Data Untuk Dilakukan Pembebotannya Lalu Dilakukan Penghitungan Dengan Menggunakan TF Idea Vectorizer Dan Hasilnya Ini Nanti Nanti Akan Dibentuk Kedalam Sebuah Array Selanjutnya List Dari 500 Kata Yang Tadi Itu Yang Paling Sering Muncul Di Dalam Dokumen Ini Akan Diurutkan Mulai Dari Yang Bobotnya Terbesar Hingga Yang Bobotnya Relatif Kecil Disini Ini Berarti Kalau Yang Paling Besar Itu Kemunculan Katanya Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Kata Kata Selanjutnya Ada Word Cloud Word Cloud Itu Berfungsi Sebagai Representasi Visual Dari Kata Kata Yang Sering Digunakan Di Dalam Dokumen Kata Yang Paling Besar Menunjukkan Bahwa Semakin Sering Kata Itu Digunakan Seperti Contohnya Disini Kata Bisnis Merupakan Kata Yang Paling Besar Dibanding Kata Kata Lainnya Misalnya Kata Platform Miliar Rupiah Dan Lain Lain Ini Berarti Kata Bisnis Itu Lebih Sering Digunakan Kemudian Sebelum Kita Masuk Kedalam LDA Disini Dilakukan Pengkonversian Objek Yang Tadi Udah Ditokenisasi Itu Di Dalam Pre-processing Dataset Sehingga Menjadi Sebuah Korpus Dan Juga Dictionary Dictionary Ini Diperlukan Untuk Membuat Suatu Korpus Dimana Korpus Ini Termasuk Kedalam Metode Back Of Words Yang Merupakan Salah Satu Cara Membuat Kata Yang Sering Muncul Dalam Dokumen Caranya Yaitu Dengan Mengubah Data Teks Menjadi Angka Ataupun Faktor Metode Lainnya Yang Juga Telah Digunakan Tadi Di Dalam Projek Ini Yaitu TF-IDF Disini Lalu Dilakukan Print Data Korpus Sebanyak 30 Buah Untuk Mengetahui Beberapa Hasil Pembuatan Kata Yang Sering Muncul Di Dalam Dokumen Selanjutnya Baru Masuk Kedalam Tahap LDA Disini Saya Mengambil 10 Buah Topik Dan Memasukkannya Kedalam Parameter Beserta Dengan Korpus Dan Juga Dictionary Yang Tadi Telah Dibuat Lalu Masing-masing Keyword Dari 10 Topik Tadi Akan Di Print Disini Dan Kita Bisa Melihat Sudah Muncul 10 Topik Disini Dan Setiap Keyword Memiliki Bobot Tertentu Dalam Setiap Topik Jadi Semakin Besar Bobot Itu Berarti Kemunculan Katanya Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Yang Lain Di Dalam Suatu Topik Ini Selanjutnya Ada LDA Visualization Ini Berfungsi Untuk Memvisualisasikan Topik Agar Kita Itu Bisa Lebih Mudah Buat Menginterpretasikannya Dan Disini Digunakan Modul Dari PAYL D.AVIS Supaya Kita Bisa Menggunakan Cara Interaktif Buat Lebih Memahami Topik Individual Dan Relasi Antartopik Untuk Topik Individual Kita Bisa Coba Memilih Topik Yang Ingin Kita Lihat Misalnya Kita Pilih Topik Nomor Satu Dan Disini Sudah Muncul Kata Kata Apa Saja Yang Paling Sering Muncul Di Dalam Topik Tersebut Yang Berwarna Merah Ini Merupakan Kemunculan Kata Kata Tersebut Di Dalam Suatu Dokumen Dan Semakin Tinggi Dia Berarti Kemunculannya Semakin Sering Di Dalam Dokumen Tersebut Dan Untuk Memahami Relasi Antartopik Kita Bisa Memperhatikan Jarak Jarak Antartopik Jika Jarak Jarak Semakin Dekat Ada Kemungkinan Topik Tersebut Semakin Berhubungan Satu Dengan Yang Lainnya Dan Terakhir Ada Juga Bar Diagram Ini Untuk Melihat Hasil Visualisasi Pendistribusian Topik Dari LDA Disini Diambil Lima Buah Topik Lalu Ini Untuk Menghitung LDA Skornya Dan Ini Untuk Memplot Topik Topik Tersebut Kedalam Bar Chart Lalu Hasilnya Seperti Ini Sudah Muncul Lima Buah Topik Dengan Persentase Yang Berbeda Semakin Tinggi Persentasenya Itu Berarti Topiknya Semakin Sering Muncul Misalnya Yang Ini 14% Mengenai Pendanaan Indonesia Business Startup Jadi Mungkin Ini Mengenai Pendanaan Business Startup Di Indonesia Baik Sekian Mungkin Presentasi Dari Kelompok Kami Terima Kasih Sudah Mendengarkan Mohon Maaf Bila Ada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Terima